Mas, katakan mas ini kan BCO ya, tapi setelah pemain, katakan kayak pemain yang senior gitu, katakan cedera gitu, itu biasanya kan, apa, mas itu langsung tanganin, oh ini harus gini, 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 apa, mas, langsung konsultasi ke dokter dulu atau biasanya kan, gimana? Oh gitu, jadi... Terima kasih telah menonton! Halo Nawak, bagi seseorang atlet, terutama atlet sepak bola seperti saya, cedera adalah salah satu hal yang paling ditakuti. Dalam proses penyembuhan pasca cedera, ada sosok fisioterapi yang membantu atlet agar dapat kembali ke lapangan lagi. Dan hari ini, saya akan berbincang-bincang santai dengan salah satu fisioterapi arema. Menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang sudah bertanya di kolom question Instagram saya, tentang bagaimana itu penanganan cedera, dan cedera itu harus diapakan, dia akan menjawab. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial milik kalian. Mas, perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Reta Arroyan. Aslinya dari mana, mas? Aslinya saya Ponorogo, mas. Jauh dari mana, mas? Kok bisa sih, mas, jadi fisio? Itu awalnya kuliah di mana? Awalnya dulu saya kuliah di mana sih, mas? Mas di WMM, jurusannya fisioterapi ya, fisioterapi. Mulai kuliah di sini, 2014. 2014, mas? Singkatan foto sama aku ya, mas. Oh iya, mas. Cobek dulu kan, yang mau minta foto, ya mas. Gitu, ta, mas. Saya dulu itu kenal sama mas Reta ini, berawal dari saya, cedera dulu ya. Yang patah itu ya? Patah, ya. 2016 itu, saya fisio di salah satu, di Malang, dan saya kenal mas Reta ini. Pada saat itu, saya masih magang ya? Maksudnya, masih kuliah lah nanti? Ya, waktu itu saya masih kuliah sih, mas. Masih semester, ya apa ya, semester lima, lima. Dan itu masih magang ya, belum kerja lah barangnya gitu. Ilmunya masih sebije jagung lah. Sekarang masih lumayan lah pengharapannya. Ya, demilai lah. Mas, berarti pengalaman mas Reta ini banyak ya. Di Arema itu menangani apa aja, mas? Cerain di senior loh ya, cerain di senior. Saya awal masuk di Arema itu dari Akademi, mas, ya, mas. Dari Akademi. Dari mulai pertama Elite Pro U16, habis itu, itu 2018. Setelah itu Elite Pro 2019 itu di U16, U18, U20. 2020 ya, itu 2019, habis itu selesai, Elite Pro selesai, ada tawaran lagi di Arema. Serial. Cewek, cewek dulu, cewek dulu, cewek dulu ya, cewek itu sampai semifinal waktu itu, semifinal. Terus, cewek selesai, 2020, akan cewek langsung naik ke senior. Setelah itu berenti siapelannya. Jolnya burungan, re. Mulai dikasih cilik sampai 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 sampai... Pengalaman mas. Mas, ini ada salah, bukan salah satu sih, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Mas bisa jawab, penanganan cedera, katakan ankle, atau tersara Ini banyak sih pertanyaannya Insya Allah, dia bisa menjawab dan kalian bisa menangani itu secara tepat ya Mas Jadi tidak salah, kan banyak yang salah kan harus jawab Mas, saya browsing-browsing di internet, kenapa sih seorang cedera harus segera decompress es? Apa biar hatinya ikut dingin atau memang es itu bisa mengenakan waktu cedera? Maksudnya kalau kena es kan enak, apa mas, kenapa alasannya kok bisa? Oke, saya menjelaskan secara singkat saja ya, secara baris besarnya Jadi gini Mas, kenapa kalau cedera atau bengkak itu harus di es? Karena pada waktu saat bengkak, itu kan pasti merasakan nyeri Masih merasakan nyeri Nah, es itu untuk meredakan nyeri, salah satunya untuk meredakan nyeri Nah, ada yang bilang, oh Mas dikompres pakai anget saja Nah, kalau anget itu akan membuka pembuluh darah Jadi rasanya rinyut-nyutan itu malah tambah parah nanti Tambah parah gitu ya, jadi kita harus, penangan pertama kita harus es Ya, karena untuk menutup aliran darah itu Berarti aku, ben, ben keliru ya Cari buku, ben, dikompres tapi enak mas rinyut Habis dikompres, anget itu enak Enak, enak Karena, ya itu, apa, parah darah-darahnya kan lancar Nah, tapi ya di situ ada pembuluh darah yang rusak nih Nah, jadi kalau kita kasih anget Jadi pembuluh darah tadi, yang rusak tadi Teraliri terus Tapi dia enggak bisa muter Dia akan meluber di situ Nanti efeknya masnya bisa meriang Biasanya seperti itu Biasanya Aku tahu soalnya pas anget, ya meriang sih Iya Biasanya setelah 2 jam atau 3 jam itu langsung badan itu mengikir Iya, mengikir biasanya Biasanya seperti itu Tergantung kayak tahan tubuhnya seorang sih memang mas Mas, kan ngomong-ngomong masalah tadi kan Masnya itu kan Pertama sebelum ke senior itu kan Menangani arema woman ya Iya Apa enggak canggung sih mas Kan itu cewek ya mas Kan saya itu kan Kalau sammen kan nanganin jauh kan biasa ya mas Apa enggak canggung pertamanya lho ya Menangani cewek bagi sammen Gimana? Berawal dari pengalaman pasien di luar sih mas ya Maksudnya pasien-pasien visit di luar lah Itu Saya yang pernah menangani cewek gitu Nah Awalnya sih canggung mas Canggung Pertama saya Pertama saya Di cewek itu canggung Nah tapi Saya ngobrol dulu Awalnya saya ngobrol dulu Misal nih ada permasalahan yang tempatnya agak sensitif Sensitif lah gitu ya Saya tanya dulu Berkenan gak Saya tak pegang Kalau memang gak berkenan ya Saya mungkin mencarikan temen Yang cewek gitu untuk mencarian dia Biasanya saya tanya seperti itu Tapi kalau memang Gak apa-apa mas Gak apa-apa mas Biasa aja Yaudah biasa Tapi Setelah Seirai berjalanan waktu Lama-lama anak-anak ya Mas Eh Biasanya Ini Ngomong-ngomong misalnya ada Orang yang Katakan atlet yang lain lah Siapa tahu Anaknya cedera Atau dianya cedera Kalau ngontak mas Reta itu gimana Gimana caranya Kan kita Katakan ini kita membantu ya Setidaknya Seandainya mas Mas Punya kenalan gini-gininya Kan alangkah lebih baiknya Mas Reta ini ya Caranya apa Apa lewat IG Apa lewat aku Dati Agen Ya apa Ya Lewat Instagram Ya biasanya Biasanya ada sih mas Ada yang Yang DM di Instagram itu Mas Saya konsul bisa Apalagi ada yang Mas Saya cedera ini mas Yang langsung Me Apa Me To the point Mas saya cedera ini Nah Habis itu kadang saya Bingung kan Seorang fisioterapi itu Tidak hanya menerima konsulan secara lisan Mas Kita harus Tahu kondisinya Gimana Mungkin dia dulu Awalnya gimana Ininya gimana Itu kan Harus Harus Tahu Gitu loh mas Jadi Yang mungkin Ada yang ngontak Oh Bisa janjian Dimana Rumahnya mana Biasanya gitu Kalau gitu mas ada Nomor WA Atau nomor telepon Biasanya saya kasih IG saya namanya RITA Underskot Aroya Wih Mas Katakan mas Ini kan Visio ya Tapi setelah Pemain Katakan kayak Pemain yang senior gitu Ya Katakan cedera gitu Itu Biasanya kan Apa Mas itu Langsung tanganin Oh ini harus gini 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 Apa Mas Langsung konsultasi ke dokter dulu Atau biasanya Seperti mana Oh gitu Jadi Di tim Marema Ini kan Banyak Staff medisnya kan mas ya Sebagai Kayak Kepalanya Kepalanya Rupanya kan seorang dokter Kepalanya Nah Jadi kalau semisal Ada yang cedera Kalau Pas waktu itu Tidak ada dokter Tidak ada dokter Ya kita harus Segera mengenalisa sendiri Oh ini apa Jangan sampai salah diagnosa mas Ya gitu Set Kita mengenalisa Nah Meskipun kita sudah tahu Ini jalan usahanya apa Kita harus Konsultasikan Konsultasikan Kedokter Karena Mau bagaimanapun Sebagai pandangan ucap Adalah dokter Nah Syukur-syukur Kalau semisal Ada dokter situ Ya kita langsung Ke Baren Oh gini Jadi gini Mas cederanya gini Oh gini gini Jadi penanganannya gini dulu mas Ya Jadi ya enak lah ya Ya Mas ini ada pertanyaan Dari salah satu Follower Yang ada di Instagram Pertanyaannya Seru sih Mas Saya seorang keeper Meskipun dari Liga Matir lah Kemarin tidak sengaja Lutut saya Apa ya Terputar apa ya Kayak di Jislek mungkin ya Ya mungkin Gerakan memutar Ya ya Terus sekarang jadi tidak bisa Kayak Ditekuk kaku ya Ditekuk ya Buat jalan juga Agak nyeri Itu kenapa mas Dan bagaimana penanganannya Yang pertama Penangannya satu Kita harus tahu Itu Bengkak apa enggak Kalau bengkak Ya itu tadi Kita kembalikan ke Kompres Kompres dulu Setelah kompres Mungkin untuk jalan Udah enak Kita bisa konsultasikan Ke dokter dulu lah Misalnya ke dokter Tetap harus ke dokter Harus ke dokter Dokter spesialis Ortopedi lah Misalnya lutut Misalnya lutut Ya itu lutut Nah Terus Penanganannya ya Kompres tadi Ke dokter Kalau memang Terbatas Untuk ke dokter Kita latihan Untuk menekuk pelan-pelan Secara pelan-pelan Kita lihat Itu apakah ada masalah Di wigamennya Ada masalah di meniscusnya Atau masalah di ototnya Yang belakang Atau otot popliteus Yang namanya itu Yang biasanya Ada indikasi seperti itu Ada biasanya Otot popliteus Biasanya Biasanya Tapi Kalau Lebih jelasnya Kita harus pakai MRI Untuk melihatnya Terus Habis itu kita Latihan Penguatan Kalau kita Problem Nekuk tadi Udah Bisa Nekuk full Kita bisa Latihan penguatan Tapi Mau bagaimanapun Kita harus Konsulasinya Dengan Visioterapi terdekat Misalnya Eh Kita udah Udah ke dokter ya Dokter-dokter ya Tadi ya Latihan apa yang Latihan ya Kita harus Ke visioterapi Karena kita tidak tahu Mau Mau Apa ya Mau Mau latihan apa Untuk Tahap-tahap Tahap-tahapnya itu Ya Pasti Berarti itu cara penangan Harus DS dulu Terus beberapa hari Ini lebih jelasnya Ya kita bisa Ke dokter Ke dokter Ya Itu yang cedera serius Mas Tapi kan kadang-kadang Yang sering itu kan kayak Keseliu Terus di Angkel Kan rata-rata kayak Anak kecil Itu kan Sering Cedera di Angkel Karena kan Lari Atau Gak tahu lapangan itu Agak Lubang Lapangan yang sering kan di Angkel Ke plecuk lah Ke plecuk Penanganannya gimana Gimana mas Kan Siapa tahu ini kan edukasi Buat teman-teman yang Dikatakan Bukan cedera Dikatakan serius ya Serius karena Angkel ya Itu penanganannya gimana mas Yang pas mas Yang pertama mas Kalau biasanya Ini Secara umum jajah ya Secara umum Jadi Pertama kita kena Angkel Pasti bengkak kan mas ya Yang pertama Kita istirahatkan Istirahatkan Kita punya bensin namanya Rice R nya Rice Istirahat I nya Ice C nya Kompres Kompresi Kompresi Terus Terakhirnya Elevasi Kita naikkan Seatas Jantung Itu Diperkirakan Sakit Angkel Kalau bengkak mas ya Ini kalau bengkak Kalau bengkak itu Diperlukan waktu istirahat Sampai Bener-bener sembuh itu Sampai Latihan Ringan itu Berapa hari mas Istirahatnya Baru boleh ikut Latihan ringan Katakan Kalau Bengkak lu ya Kalau untuk kembali ke latihan Untuk sembuh lah mas Untuk sembuh Itu setiap orang berbeda-beda mas Iya Setiap orang kita Mau mukul rata Gak bisa Gak bisa Ada yang bilang Empat hari Udah sembuh Bisa main Dengan kondisi yang Mungkin adalah sedikit sakit Ada yang bilang Dua minggu Udah bisa lari Udah bisa main Ada yang satu bulan Pun juga ada Yang Setiap orang tahu Beda-beda Kita harus Prosedur Penanganannya Dan latihan Untuk kembali return to sport Kita harus Harus tahu Jangan sampai mendapatkan Hydra berulang lagi Kan sering lah sekarang ada yang Tampuan Tampuan Nah Empat hari udah sembuh Aku bisa main Setelah seminggu Main Terus Dapat lagi Lompat parah Oh Jadi Ya harus Sesuai prosedur Biasanya Diperkirakan siap itu berapa hari Sudah minggu Seminggu Diperkenalkan rata rata Kalau grade nya Grade nya Bengkak Kondisi Bengkak besar Bengkak besar itu Biasanya hampir Tiga mingguan Tiga mingguan Healing nya Tiga mingguan Pas ya Iya Pas Ini pertanyaan dari Followers juga Atau yang Tanya di IG Mas Anak saya ikut sekolah Sewak bola Usianya 10 tahun Merasakan nyari di bawah tempurung Nutut setelah latihan Itu cedera apa mas? Apakah itu cedera serius? Itu Anak kecil loh mas Apa latihannya terlalu berarti? Biasanya ya Bener mas Pertanyaannya agak terlalu Anu mas ya Apa Banyak Mas ya Di bawah tempurung Itu kan banyak kan Tapi kalau Di umur segitu Biasanya Biasanya ini Itu namanya Ada osgod Skeletor Jadi Tendon Patela Atau tendon tempurungnya Ini Nempelnya itu Ada masalah Ada radang Itu untuk Anak umur 10 Sampai 18 tahun Itu Wajar Wajar Karena latihannya terlalu Nah Karena latihannya terlalu tinggi Terus habis itu Memang ototnya Belum siap Mungkin Baru Baru ikut Grassroot lah Ibaratnya Terus habis itu Latihannya langsung Nah Segini Kalau Kalau memang mau tahu Kecapean mungkin ya Ya Bukan Bukan Kecapean mas Jadi Gara-gara intensitas tinggi tadi Kalau misal Si orangtuanya ini Pengen tahu Tanyalah di SSB SSB Pasti ada yang mengeluhi itu Tapi nanti setelah umur 18 tahun Biasanya hilang sendiri Semakin ototnya kuat Nah Ya Karena itu Faso-faso kegumbuannya Anak Sekarang yang lagi serius Cedera serius di Arema Satu orang Satu orang ya Mas Katika Aji Itu Alhamdulillah Berapa bulan Salah Reak sama saya Udah berapa bulan sih Udah Lima 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 bulan jalan ini mas Alhamdulillah Dia sudah bisa Pelai ya Pelan-pelan Masuk Latihan menu Dasar-dasar keeper Mungkin yang Kemarin Gara-gara Posisinya Salah muter Traumanya Gara-gara mas Dendy kan itu ya Sama Jayus itu ya Itu Muter itu Kena ACL itu Terus Sekarang saya kembali ke bawah Latihan lagi Mas Pertanyaan terakhir ya Bagaimana sih caranya Biar jadi Fisioterapi Atau support Fisioterapi itu Apa itu harus dipelajari Mas Atau kita Kali aku Asalnya ini Oh ini Jodera mending Mas juga harus Meskipun saya tahu kan Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Jadi memang Fisioterapi Sudah profesional Kita harus Sekolah Benar-benar Sekolah Minimal Sekolahnya jadi Beriga Sama E1 Yang pertama Kita harus Suka dulu Suka nih Suka di Bidang Seksioterapi Seksioterapi Contohnya kayak Anatomi tubuh itu Kita harus mengenal dulu Karena Tanpa itu Kita nggak bisa Seibarannya gini Tubuh ini Indonesia Kita harus tahu Sampai RTRW Sampai segetel itu Di Gingoterapi Kalau kita Mengenal Anatomi tubuh Sampai segetel itu Otomatis kita Sampai nanti Lulus Gampang 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 Yang penting kita harus Suka dulu Sampai sejari Ya gitu Nah Kalau untuk Mau jadi Seorang Spot terapi Eh Spot fisioterapi ya Spot Sorry Kalau Spot terapi memang beda Untuk Jadi Spot fisioterapi Kita harus Suka dulu Di bidang Olahraga Ya Sebetulnya Masih banyak lagi Pertanyaan-pertanyaan Yang Menarik sih Mas Dan Harusnya Samaian Kasih tahu Tapi berhubung Ini dulu lah Saya rasa Karena Yang sering Biasanya kan sering Engkel sama Nanti Di part kedua Nanti saya akan lebih Tanya yang lebih serius Penanganan saya Tanya kayak gimana Seputar Cedera itu Dan penanganannya Penanganannya kayak gimana Tulis Di kolom komentar Pertanyaan Apa yang bisa di Jawab Sama Mas Rata ini Sebelum mengakhiri Prok obrolan santai ini Apa yang ingin Mas Rata sampaikan Jaga kesehatan Tetap Selalu berolahraga Untuk menjaga tubuh tetap kuat Tetap sehat Oke Kalau ada yang diderah Bisa hubungi Instagram saya Di bawah ini Oke Rata Nandeskot Nandeskot Terima kasih Mas Rata Yang meluangkan langsungnya Semoga Semen saya selalu Amin Tapi sebelum mengakhiri Kita jaga dulu Dengan semuanya Kita biasanya Salam Salam Sadde jiwa Arma Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya